ini dia sobat ya ini momen-momen yang kita paling tunggu-tunggu ya yaitu kita menurunkan buah duelen ini saya akan turunkan sobat ya oke untuk dibawa pohon durian sudah aman ya sobat ya sudah aman dalam artian kita sudah tidak lagi menyiram ya dikarenakan untuk kawasan berbalingga sendiri setiap satu minggu sekali itu sudah mulai turun hujan dan kita tinggal memberikan yaitu abu yang sudah kita bawa dari rumah ya sobat ya abu dari bekas kayu pakar kita yang sudah kita buat dari rumah dan tentu akan menambah pohon tetap dalam keadaan lembab ya sobat ya ditambah lagi dengan adanya turun hujan tentu saja akan semakin sehat yuk kita naik ke atas sudah seperti apa buah duriannya ya sobat ya yang sudah kita rawat pada saat yang telah lalu ya menggunakan organik cair ya pupuk organik cair dan juga ditambah dengan pupuk kimia kita akan lihat reaksinya ya sobat ya ayo mari ini pohonnya ya lumayan kebanyakan untuk daerah burban hingga sini ya untuk di kampung saya itu mayoritas adalah menanam pohon durian ya di kebun-kebun itu kebanyakan durian dari biji bisa dikatakan adalah jenis durian lokal nah ini dia sobat ya yang sudah saya katakan ya ini buah durian sudah mulai diseleksi oleh alam ya kemarin disana ada sekitar 5 atau 6 ya sekarang sudah tinggal 4 buah ya tidak apa-apa sobat ya tetap kita merawatnya dengan cara menemprotkan ya pesticida organik dan juga kimia ya untuk mencegah tentunya hama ya kalau rontok memang seleksi alam ya kita hanya mencegah agar hama tidak menyerang buah durian tersebut ya sobat ya ini disana juga paling tinggal 2 ya yang pada saat terlalu yang kemarin ya kemarin itu ada disana sobat ya tapi sekarang tinggal 2 disini tidak apa-apa sobat ya masih bersyukur tetap kita menyemprotkan ya sobat ya pesticida ini sudah semprot sudah basah sekali ya ini sudah menyemprotkannya tadi ya ini diulangi lagi biar lebih basah lagi sampai benar-benar benar-benar seperti itu sobat ya kita lanjutkan ya kita lanjutkan atas sana ya untuk melihat-lihat buah durian siapa tahu ada yang jatuh lagi ya itu yang dinanti-nanti sobat ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi ya sobat ya di dalam kita merawat tanaman yaitu buah durian ya baunya khas organik ya sobat ya dan saya akan melakukan perawatan ya dengan menyemprotkan pesticida baik organik maupun kimia ya yang sudah saya racik demikian rupa di rumah ya tinggal kita melakukan penyemprotan atau pengaplikasian ya dan ini saya kita kesini ini sudah sekitar satu minggu ya sobat ya satu minggu saya sudah melakukan perawatan dan pada hari ini saya akan melakukan perawatan ya untuk mencegah buah durian ini terserang dari predator yaitu hama ya dan apalagi yang kita tunggu ya momen kita tunggu adalah kita menurunkan buah duriannya siapa tahu ada yang jatuh lagi buah duriannya siwat terus sampai akhir jangan lupa ya sobat ya tetap beri dukungan dengan cara like komen dan subscribe oke kita lanjutkan nah ini sobat ya ini buah duriannya ya sudah mulai ada perubahan ya sobat ya setelah satu minggu kita kesini ya ini sudah mulai ada perubahan buah duriannya sudah mulai membesar ya dan jangan lupa ya sobat ya tetap kita pantau dan terus-menerus kita rawat ya sobat ya sampai yang diharapkan adalah finish biasa disebut atau dikatakan panen ya sampai panen itu yang kita harapkan ya sobat ya agar kita menghasilkan panen itu dengan cara kita harus rajin-rajin merawat tanaman kita ya yang kita punya ya semua tanaman yang kita punya ya sobat ya kita lakukan perawatan ya jadi nanti hasilnya kan lebih maksimal ya seperti itu sobat ya dan ini ya ini pupuk yang saya gunakan ya organik cair ya dan juga ditambah dengan pupuk ini ya yang kita beli di toko pertanian tentunya nah ini dia sobat ya ini yang kemarin katakan wah ini sendirian sangat besar sudah mulai tunggu besar sobat ya sudah mulai tunggu besar dan juga di sampingnya wah itu dia sobat ya momen paling menegangkan atau momen bahagia adalah kita mendapatkan durian jatuh ya setiap kita merawat durian tentunya ya kita mendapatkan durian nah itu sudah kuning dan sudah matang sekali itu sobat ya wah itu sudah yang menggerombol juga ya itu kita rawat lagi ya itu sudah sudah masih utuh itu tiga ya sobat ya dan ini ya satu batang hanya satu ya mudah-mudahan bisa besar bisa besar maksimal ya sobat ya seperti ini ini tinggal kita tinggal dua biji saja ya yang sudah tua yang lainnya tiga yang lainnya kita tinggal melakukan perawatan ya seperti ini ya ya ini dia sudah mulai nampak besar-besar dan ini harus kita segera mungkin melakukan perawatan ya sobat ya karena ini sudah mulai besar banget seperti ini ya ditakutkan ini diserang sudah mulai diserang amal ya putih-putih seperti ini ini harus kita pantau terus harus kita lakukan perawatan yang ini sensitif ya karena akan sudah mulai terserang jamur seperti ini berarti jangan tiga minggu jangan satu minggu sekali sobat ya ini malah tiga hari ya kalau masih seperti ini ini kita pantau terus tiga hari sekali ya nah ini ya ini sudah saya lakukan penyemprotan ya sudah berbeda sudah bersih ya sobat ya seperti ini ini harus benar-benar kita jaga kita rawat ya ini harus penanganan yang serius ini sobat ya karena sudah mulai didekati oleh hama ya serangan hama ini kuting tidur kita mudah-mudahan selamat ya sampai finish ya agar tetap terjaga kesehatan dari pohon tersebut ya karena sudah mulai diserang ini sobat ya ini yang di batang paling atas sobat ya tinggal hanya dua buah saja ya masih aman kondisinya disini tidak ada serangan jamur ya tidak seperti di bawah tadi ya disana memang harus dilakukan perawatan yang serius penanganannya ya ini juga tetap ya kita jaga kita rawat ya jangan sampai didekati oleh serangga ini jenis kucing tidur ya jadi ada dua dua buah ya di bawah sana satu disini satu ya mudah-mudahan ya bisa selamat ya jadi yang semprotkan itu bukan hanya buahnya saja ya melainkan batangnya ya sobat ya apalagi kalau kita mempunyai semprotan seperti tank ya memang bagusnya itu semua ya dari daun batang itu harus kena semua sobat jadi berhubung alat yang saya punya tidak memadai ya yang penting kita melakukan perawatan ya terhadap tanaman kita ya agar kondisinya yang jelas kesehatannya terjaga ya baik dari buah maupun juga pohon ya sobat ya baik kita lakukan saja penurunan buah durian yang sudah jatuh ya kita turunkan saja biar kita bisa mengkonsumsinya nanti di rumah ya sobat ya selamat menikmati ya